Banjir bandang menerjang wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat menyebabkan jembatan penghubung desa terputus. Warga yang terjebak dan hendak pulang ke rumah terpaksa bertaruh nyawa, menyeberangi sungai yang menggunakan seutas tali. Beginilah detik-detik luapan banjir bandang yang menerjang wilayah pegunungan desa Tapuwa, Matangga Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terasnya luapan sungai, usai hujan teras ini membuat jembatan sepanjang 50 meter putus. Warga yang hendak menuju ke desa lainnya terjebak setelah jembatan antar desa terputus. Sejumlah warga bahkan nekat bertaruh nyawa, menyeberangi sungai yang meluap menggunakan seutas tali sambil menggendong anak kecil. Meski mengancam nyawa mereka, namun mereka tetap melintas takut banjir kian meninggi. Kira-kira perkiran untuk jumlah kakak yang berdampak di jembatan ini, putusnya jembatan Tapuwa sendiri. Jadi jembatan Tapuwa ini menghubungkan memang desa dengan desa, terutama di Kecamatan Tanaka. Dan ini perlu memang mendapat perhatian dari pemerintah. Banjir bandang juga membuat puluhan rumah rusak. RBBBD menghimbau agar warga tetap waspada lantaran cuaca ekstrim masih kerap terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan.